Ya pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi untuk dapat saling bertoleransi di Pulau Suci Ramadhan. Datangnya Pulau Suci Ramadhan di Kota Jambi disambut hangat seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Jambi saat ini. Dikatakan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, bahwa Pulau Suci Ramadhan ini perubahkan momen yang ditunggu oleh umat beragama Islam. Dirinya mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi khususnya beragama non-Islam untuk dapat saling bertoleransi dalam menjaga kerugunan sesama umat beragama lainnya. Pada seluruh masyarakat Jambi terutama yang beragama tidak Islam juga harus sama-sama kita bertoleransi bahwa memang sekarang ini musim Ramadan ya karena banyak yang berkuasa tentu ada hal-hal yang memang sudah sama-sama diketahui lazim terjadi bahwa kita menghormati orang yang berkuasa di sehari-hari ini. Termasuk kita juga yang Islam juga memberikan hak-hak ketika itu terkait pentingan agama lain. Jadi kalau toleransi ini dikembang, di sama-sama kita tumbuhkan insyaAllah semuanya aman-yaman. Yusuf memang dikulauan Ramadan ini harap dimaklumi karena memang sudah menjadi tradisi ya bahwa utama malam masjid-masjid untuk sholat terawih kemudian azal subuh dan sebagainya tetap pakai pengarah suara ya. Jadi dan itu sudah biasa dan lazim. Saya pikir tidak ada masalah dan mudah-mudahan kebiasaan seperti ini tidak menjadi masalah khusus ada imbawan dari pejabat pusat untuk tidak menggunakan pengarah suara di luar. Yang penting juga bagi kita mengislam penggunaan pengarah suara itu juga jangan sampai mengganggu. Mengganggu-nganggunya seperti apa kadang-kadang musimnya jam 12 malam jam 1 itu mungkin sudah lewat. Biasanya sih insyaAllah dijampinya ada batas. Kalaupun ngaji ke luar biasanya paling sampai jam 10 setelah itu ada mic-nya di dalam atau ada pakai mic. Saya pikir insyaAllah gelir lah ya di imbawan kita untuk kita sering menghormati terutama yang tidak berkuasa ya tidak juga memberikan penghormatan kepada yang berkuasa bagi warung-warung juga kalaupun memang dibutuhkan harus buka seperti di lokasi-lokasi tertentu yang memang ada orang yang butuh terutama yang muslim yang harapan kita tetap ditutup jangan juga pulgar terbuka. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.